Kita semua turut berduka cita ya. DIP sampai Sekjen yang luar biasa dan menjadi Mendagri juga Menpan, Mendagri juga saya bersama-sama dengan beliau di Komisi 2, mitra saya dulu Komisi 2 yang sangat akomodatif ya dengan kami semua partai politik, teman-teman di DVR juga. Semoga kita semua dapat mendoakan beliau, semoga beliau diterima oleh Allah SWT di surga dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran, keikhlasan dan kita semua. Dapat mendeladani, mendeladani sosok Pak Cahyokumolo yang sangat baik, sangat pun cerdas, yang sangat peduli pada kita, yang selalu mengakomodadir semua kepentingan bangsa negara dan juga kepentingan partai-partai selama ini sejak jadi Mendagri dan Sekjen yang menpan. Ada kesan dari Pak Cahyokumolo yang mungkin akan selalu diungkat oleh Allah SWT? Ya beliau memang sering kita diskusi dulu apalagi di DPR, beliau selalu mengedepankan pentingnya kerjasama yang baik, beliau selalu mendepankan supaya kita bisa rukun, bisa damai bersatu semua, sekalipun kita waktu itu di Pilpres maupun di Pileg punya pilihan masing-masing, tapi beliau selalu mengajak supaya kita bisa bersatu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar ya. Medcom.id, a part of Media Group Network.